Faktanya, menyusui saja tidak bisa menunda kehamilan. Menggunakan alat kontrasepsi atau KB adalah cara paling baik. Menggunakan alat kontrasepsi atau KB adalah cara paling baik. Namun masih banyak yang bertanya-tanya apakah konsumsi pil KB atau menggunakan KB bisa memengaruhi produksi asih? Benarkah KB dapat mengganggu kelancaran moms menyusui? Simak penjelasannya di video ini ya moms. Jenis kontrasepsi yang populer di Indonesia adalah pil KB. Kontrasepsi berbentuk pil mengandung hormon sebagai pencegah kehamilan. Umumnya, hormon dalam pil KB adalah hormon estrogen dan hormon progesteron. Hormon progesteron memiliki fungsi meningkatkan kekentalan lendirahim. Ketika lendirahim lebih kental, maka sperma akan sulit bertemu sel telur dan mencegah terjadinya pembuahan. Sedangkan hormon estrogen berfungsi mengendalikan siklus menstruasi dan mematangkan sel telur hingga siap dibuahi. Namun pada pil KB, hormon estrogen ini mengendalikan siklus sehingga tidak terjadi pembuahan. Apakah kedua hormon ini memengaruhi produksi asih? Ternyata jika dikonsumsi bersamaan, produksi asih juga bisa berkurang karena hormon estrogen dan progesteron. Jangan khawatir moms. Untuk ibu menyusui, bisa memilih konsumsi pil KB dengan kandungan hormon progesteron saja. Mengkonsumsi pil KB dengan hormon progesteron tidak menghambat produksi asih. Pil KB juga tidak akan memengaruhi kandungan asih maupun menyebabkan diare pada anak. Walau hanya mengandung progesteron, pil KB tetap efektif mencegah kehamilan. Maka, produksi asih menurun karena pil KB itu mitos moms. Penyebab volume asih berkurang bisa karena stres sehingga hormon oksitosin dan prolaktin berkurang. Berkurangnya oksitosin dan prolaktin yang sering disebut sebagai hormon bahagia kemudian mengurangi rangsangan produksi asih. Maka, untuk mengatasinya, moms bisa konsumsi suplemen, makanan sehat, serta menghindari stres saat menyusui. Terima kasih. Terima kasih.